Oke guys Kita lagi Nunggu di mobil aja guys Lagi di Ini talk show Ini talk show nya Live nya Game 7 Aku mau live bareng Sama temen aku nih Temen lama nih Aduh bayi Abis bayi mau aku mau live Sama kacak Eh ngapain sih lo Jadul dong depan gue dong Kiano Boss gue Kiano lucu banget sih Kiano Eh Aku lagi mau bikin animasi Loh animasi Aku mau bentar lagi Kamu Kamu pikir animasi dong Kamu ngomong itu Aku suka sirik loh Bener Kenapa gak ngajak aku Susah Nanti deh Ini gue lagi mau live Sama Aca Setriasa Live dimana Di ini Di salir gue Gue lagi mau Nanya-nanya Lo ngapain sih Di rumah aja Ini gue mau ke rumah Orang tua Mau masak Weh mau masak Ini paula tuh Mau masaknya tuh Eh jangan lupa Nanti nonton rumah seleb Ada Rans dan Bapau di rumah seleb Namadhan di MNC TV Eh Gaya paula Senang banget Kiano masuk Siap boss Training 2 Ini jago banget Hidupan ini Terdua nih Kiano Is the best Kiano Oh Dibalikin lu Kiano Lucu banget deh Kiano Kiano Nanti kalo udah disesan Nanti om Raffi Bilang Kiano itu Bukan anak Pa Bebaim Anak om Raffi Iya Kita gantian Terus bro Lo mau kemana Hari ini Acara Gue lagi ini Ini talk show Gue Ya udah Gue cuman ini dua Gue itu cuman ngikutin Lo satu aja Cape lho Lo ada tujuh ya Cape lho Dulu gue tujuh acara Sekarang gue tinggal dua Gampeng sama Paula Pas pulang Ini Raffi gimana Sudah lagi Ada lima Atau Aca Tunggu lima menit Aku lagi sama Baim Aku mau live Sama Aca Kalau mau live Di 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 Diancak Untungnya akhirnya ngerasain juga kita harus belajar banyak loh kalau itu pintar gitu-gitunya iya makanya dia laku kok bego gak laku rejekimah udah yang ngatur-ngatur iya tentu kasih orang oke bro lu mau salam sama bokap nanti iya udah salam buat bokap lu ya iya nanti gue salamin ya salam buat aca bro ini gue mau live mau undang aca nih aca setriasa oke bro aca mana aca aca setriasa aca kamu dimana aca tuh lagi di sydney ini nih aku undang aca ini di aca aca setriasa ini hei aca oh my god kamu kemarin kemarin sama gading ya aku liat live-nya iya 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 sama gading terus gimana ca kamu dimana sydney kan aku di sydney aku disini waktu kamu lagi di sydney itu aku lagi di azerbaijan lagi syuting iya padahal aku sama gigi udah bilang eh aku mau ketemu aca aku bilang gigi iya dan ternyata tuh gigi tuh SMA nya alazar kelapa gading kan alazar kan kamu juga ya itu satu SMA sama satu SMA sama laki gue oh siapa sih namanya laki pacar kamu tuh eh suami kamu tuh Vicky 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 Prasetyo jangan tentang Vicky Prasetyo yang terkenal Vicky Prasetyo terus yang dikenal Vicky mana suami kamu salam dong iya nanti aku salam ini lagi di luar jagain baby jagain anak jadi ngapain nanya ca di sana ca gila lagi iya sumpah film gue tuh yang gue bakal itu yang Love is Cinta sama lu sama Anca sama Irwansa tapi Vicky aku penasaran sih sama kamu kamu kenapa sih gak mau main film lagi waktu dulu mungkin mungkin rezekinya gue tuh bukan disitu lu bayangin gak gue tuh sebenernya dalam syuting Love is Cinta tuh gue ada ada traumatik nah kenapa traumatik apa tuh karena kita syuting 3 bulan kurang lebih lah kan dia kan reading ingat gak Love is Cinta reading readingnya sampe babak belur ya waktu itu ya readingnya harus nangis gitu kan syutingnya 2 bulan kurang 2 bulan kurang lah total-total kan jadi kita 3 bulan itu skrip itu sebenernya pas kita udah syuting itu gue udah apal di luar kepala semuanya emang udah apal kita cukup iya cuman maksudnya traumanya tuh gini loh waktu itu jadi bukannya trauma sih bahasanya salah sih gue bukan trauma tiba-tiba pas gue syuting nih udah gue balik lagi ke TV stripping tapi ya rezekinya kayaknya gue bukan di film gitu maksudnya gue tuh balik ke TV ngerasa kok lebih waktu di Love is Cinta ya segitunya ya karena waktu itu terbebani gue karena kan sebelumnya Acha sama Irwan kan main film Heart kan sejuta eh dua juta eh berapa ya dua setengah juta dua setengah juta film Love is Cinta tuh cuma 500 ribu waktu itu enggak 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 1,2 oh 1,2 juta ya ya gue gak tau dulu tuh segitu masih hitungannya masih yaudah so-so aja biasa syuting syuting juga mengiruan yang di rapi film RCT iya andai gue tau ya andai gue tau itu masih strip masih weekly lah cuma pikir-pikir waktu itu gue udah syuting 3 bulan ibaratnya gue udah ngapa-ngapalin ibaratnya karena gue bukannya kecewa waktu itu wah film lo yang hard 2,5 juta gue tuh terbebani ah gue kayaknya emang belum berhasil di film nih itu gokil sih Cak jadi sebenernya kita itu udah kenal 15 tahun lamanya ya wah kita udah kenal awal-awal jadi sebenernya lu tuh karir maksudnya istilahnya tuh kayak saksi mata karir gue ya Fi iya jadi tuh waktu itu Aca pernah ikutan gak disampul sama adiknya ya kan bareng kan jelita sama juta iya sumpah kok inget sih gila terharu banget sumpah rakyat amat tuh gue inget lah rumah lu tuh di tempat gue sampai sekarang aja di tempatan itu belok kiri gue masih inget banget belok kiri iya gue inget banget lah rumah lu deh gue inget banget terus terus gue dari Gadi Sampul waktu itu gue kebetulan nyisi biasanya tuh kalo kalo yang artis-artis sinetron atau yang mode-mode itu kan jadi yang kalo Gadi Sampul tuh gue suka kalo Catwalk tuh gue paling pendek ada Arifin lah ada Vino lah udah gak ada penonton jadi krunya tuh bener-bener sedikit banget malah gue lebih nyaman ketimbang studio daripada syuting yang di luar-luar rumah gitu udah gak ada gue udah gak mau kalo yang di rumah maksudnya yang di jalan udah gak boleh lah gitu terus Aca ngapain aja dong disana jadi berumah tangga aja iya nih jadi berumah tangga tapi pengen kayak gigi juga sih yang kayak punya YouTube channel gitu iya beneran tuh dia mau masak gitu-gitu ya beneran nih karena menurut gue YouTube tuh sekarang tuh banyak artis-artis tuh ngomong ke gue kayak pekerjaan tuh kan memang sekarang udah minimalis banget apalagi adanya COVID ini merubah banget sih semua jadi serba independen ya merubah nah sedangkan kalo mereka kayak yang udah punya tim sendiri atau mereka udah punya YouTube kayak tim YouTube sendiri gitu mereka tuh bisa bisa beraktifitas di rumah entah itu bikin resep makanan bayangin aja kalo Aca bikin resep makanan setiap hari bikin aja ya lumayan lah Cak maksudnya selain kita bisa beraktifitas uang-uang AdSense juga eh kalo Aca bikin AdSense-nya di Australia Australia itu AdSense paling tertinggi dong kalo gak salah oh iya iya maksudnya per dollarnya di gajinya bukan jadi per dollarnya jadi AdSense-nya itu kalo Indonesia itu termasuk masih masih di bawah tapi kalo Amerika gak tau deh Amerika atau Australia Australia deh nomor satu deh Australia itu nomor satu jadi kalo watch timenya jadi kalo YouTube itu kan per watch time watch time tuh per detik orang tuh setia banget nontonnya kan bener-bener watch timenya kalo kenceng itu tuh bisa dapet AdSense-nya lumayan gitu oh gitu bikin deh Cak lumayan banget iya deh kamera doang di depan terus ngomong aja guys gini-gini-gini ya gitu-gitu juga menurut aku juga jalan lah tapi gimana sih caranya supaya dapet ide terus kayak ada omongan terus soalnya kan aku kan subscriber Rans Entertainment nih bener-bener serius gue tuh disini kan gak ada kerjaan jadi gue nonton YouTube lo mulu emang emang disana Aca gak melamar jadi artis eh jangan salah aku tuh kalo gak karena COVID-19 ini aku lagi syuting di London nih film pertama aku internasional sumpah go hati loh dan kamu tuh pas lagi di Ari Lasso ya kan aku kan Nosen tuh Ari Lasso Ari Lasso bener-bener juga tuh maksudnya kayak kamu pengen jadi langit gitu kan iya bener ya itu bener banget sih kamu cocok jadi apa aja jadi kayak kamu menaungi semua entertainment industry kayak bisa jadi host bisa jadi main film bisa nyanyi bisa main musik sebenernya tuh belajar dulu kita pernah di sinetron di PH-nya A di PHB di PHC kerja di TV A TV C TV D film A film D aku juga kemarin ada beberapa pandangannya soalnya misalnya bikin sinetron sama bikin film jauh beda lah kalo film tuh kok bener-bener peradegannya beda lah kalo kita jadi memang rumusnya beda-beda tapi aku sendiri tuh memang ya suka kurang fokus karena kerjaannya banyak tapi gak apa-apa itu kan jadi pelajaran semuanya sih iya-iya terus Fi ada kiat-kiat gak cara supaya tetep kayak supaya terus-terus eksis gak capek gitu kayak kamu kan di entertainment tuh kayak panjang banget udah berapa belas tahun sekarang Pak ya dari 2000 pertama ya 2001 si 2000-2001 lah ya 20 mau 20 tahun 20 tahun lah gak tau udah 20 atau udah mau 20 tahun dari 2000-2001 kamu 20 tahun kan konsisten kamu disini sebagai suami gigi bisa maksa bisa arahin gigi supaya jadi bisa balik lagi ke entertainment gitu itu gimana sih ngeyakinin gitu susah mau gak mau dia kebawa-bawa gitu lah bikin reality show family dia pasti gue bawa selama-lama kita bikin youtube yang core-nya family jadi mau gak mau dia kebawa-bawa tapi dia sekarang kayaknya enjoy sendiri ya kayak emang udah suka juga bikin konten kan iya jadi mau gak mau si gigi juga yang tadinya memang dia gak terlalu suka tapi ya akhirnya kamera itu jangan dianggap syuting kamera itu itu dianggap temenan sama kita jadi kita memposisikan si kamera itu jadi temen kita kan kemana-mana kita bawa kan nah saat kita play record itu anggapnya kita ajak ngobrol temen kita gitu loh iya iya sebenarnya sesimpel itu tapi ya pasti ada kebiasaan dan ya tambah lama juga akan biasa gitu loh gitu oke Fi kamu lagi sibuk gak nih jadi santai nih benar ya santai ya aku pengen 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 nanya-nanya lagi nih soalnya soalnya kemarin kayak sama Gading juga ayo Ca sini gue ajarin Ca caranya nge-host supaya gak ngebosenin gitu karena kan kalau misalnya kita gak ada lawan bicara kita tuh kalau mau nge-host kayak bingung kan misalnya ngomong terus ngerocos gitu pernah ada titik kayak bosen gitu kayak gue ngomong apa lagi ya gitu kayak lagi kayak syuting di luar negeri nih kemarin kan lagi kayak holiday runs the world gitu pernah gak ada di satu satu adegan atau satu ini gue ngapain sini gue ngomong apa di sini gitu ternyata gak segampang yang kita pikirkan nge-vlog di luar negeri itu Ca jadi misalnya jadi kan tadi kita pikir kalau kita di rumah kan kita tahu itu lingkungan kita kita udah prepare kalau di luar negeri misalnya kita baru 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 nyampe nih di misalnya nyampe di Milan kita kan gak tau ada orang yang baru kita nyalain kamera suruh matiin dan kita juga gak tau disitu mau ngapain kan jadi bener-bener ya sesekreatif mungkinnya harus kita bikin cuman kan aku kembali lagi core-nya kan si family core aku kan family kan jadi yaudahlah memang daily activity-nya Rafi Gigi Rafathar aja yang kita bikin disana tapi kadang kita juga ada capain juga naik turun pesawat terus juga disana juga komunikasi juga susah ya banyak kendala sih tapi yaudahlah asik aja bawa santai aja penting sehari jadi satu oh gitu tapi kita kembali lagi ke core-nya akhirnya kan core aku ambilnya family content sebenernya kan kamu juga bisa misalnya kamu misalnya bikin content nih family pasti suami kamu akan kebawa bawang mau gak mau meskipun suami kamu bukan yang pengen tampil atau bukan artis tapi mau gak mau kan pasti akan bantuin kamu iya 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 juga sih ya pokoknya intinya kayak jujur apa adanya ya iya gak sih gitu gak sih kalau bikin vlog kalau vlog itu mendingan ya jadi diri sendiri yaudah bikin ya bikin bumbu-bumbu seru bisa lah boleh lah tapi gak akan seperti bisa yang kayak drama-drama di tv gitu enggak tapi lebih ke bumbu-bumbu seru-seru aja cuman kan lebih ke personalize sendiri sih kalau misalnya di youtube sih orang itu lebih bedanya gini misalnya Aca main sinetron Aca main film misalnya kan kita jadi orang lain kan sebenarnya kalau di di film sama di sinetron kan tapi kalau di youtube kita coba jadi diri sendiri aja iya sih bener juga gak usah jaim kalau menurut aku boleh kamu main film jaim tapi kalau di vlog jangan jaim karena orang kan pasti mencari apa sih yang pengen dia dapetin di youtube gitu kalau Aca jaim kita kan kalau di film kan jaim-jaim itu kita karena jaga image untuk menjaga image film yang karakter kita mainkan iya iya di sinetron pun kan gitu tapi kan kalau kita kalau kita jadi youtuber ya udah jadi diri sendiri aja gak usah jaim ya kita jadi diri sendiri aja tapi sesuai dengan core-nya oh gitu yaudah Vi thank you so much ya udah ngajakin aku live ya dan aku udah di approve untuk live sama kamu seneng banget jam berapa disitu jam setengah sembilan malam wow itu salam buat suami nih Cak sehat-sehat iya thank you ya sehat-sehat ya Vi sama ya Cak nanti gue juga dong ini dong live sama Gigi dong iya nanti gue live sama kayak kalau misalnya ntar live sama Gigi ya iya oke dadah gue habisnya instagramnya itu barengan sama Gigi sebenernya itu barengan gak apa-apa jadinya kan enak bisa berdua gak ada ini gak ada curiga diantara kita kan yoi gak ada curiga yaudah dadah mudah-mudahan covid-19 lagi nanti di London ya iya ya dadah bye-bye bye-bye two games two games two games uh si si si